Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang lebih mengarah kepada alat peraga kampanye di wilayah Bangka Selatan. Sebelum melakukan penertiban saat ini, jajaran bawah selu Kabupaten Bangka Selatan beberapa waktu yang lalu melaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja Bangka Selatan untuk menyamakan persepsi terkait rencana penertiban tersebut. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Azhari mengatakan pihaknya tidak melarang dan membuka ruang kepada bakal calon legislatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bukan berupa yang mengarah kepada alat peraga kampanye. Namun pada implementasinya juga harus tetap memegang teguh terhadap nilai-nilai estetika dan etika serta ketertiban umum dan juga tidak boleh memasang di tempat-tempat yang dilarang termasuk fasilitas publik, sarana pendidikan, dan kesehatan. Azhari mengatakan baru-baru ini bahwa Selu Bangka Selatan telah melayangkan surat himbauan kepada partai politik terkait dengan pemasangan APS Seperti Spanduk dan Baliho yang mengarah ke alat peraga kampanye. Himbauan juga dan juga nanti kami akan menghimbau kepada mereka untuk tidak memasang APK yang APK lah ataupun alat peraga yang sangat mirip APK. Selain itu Azhari menegaskan pihaknya tidak melarang pemasangan Spanduk-Baliho untuk sosialisasi. Namun jangan menunjukkan unsur citra diri dan ajakan sampai untuk mengajak memilih. Karena saat ini belum dimulainya masa kampanye. Kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim. TVRI Bangka Belitung meraporkan. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim.